Halo guys, welcome to Refilms Movie Universe. Setelah sempat terkatung-katung nasibnya pasca ditinggal oleh sang sutradara James Gunn, Marvel Studios dan Disney kemudian kembali memberikan lampu hijau untuk proyek film Guardians of the Galaxy Vol. 3. Setelah, Gunn dikabarkan kembali menjadi sutradara filmnya. Dengan kesibukan Gunn saat ini, khususnya dengan proyek film Suicide Squad 2, proses produksi GOTG Vol. 3 harus ditunda sampai dengan 2021 mendatang. Meskipun proses produksinya masih cukup lama, berbagai rumor mulai bermunculan seputar film tersebut. Dalam laporan dari film Updates, disebutkan bahwa diva pop dunia Lady Gaga kabarnya akan menjadi salah satu kes di film tersebut. Penyanyi yang memiliki gayanya entrik tersebut akan mengisi karakter bernama Lila. Karakter perempuan yang kemudian akan menjadi kekasih bagi roket rakun. Lady Gaga sendiri merupakan seorang diva top dunia. Lady Gaga bernama asli Stephanie Joanne Angelina Germanotta. Ia adalah wanita kelahiran 28 Maret 1986. Ia dikenal publik karena karyanya yang tidak konvensional dan provokatif, serta eksperimen visualnya. Salah satu lagunya yang terkenal adalah Shallow yang dijanjikannya bersama Brady Cooper di film A Star Is Born. Mengenai karakter Lila, ia digambarkan seperti seekor berang-berang. Lila ini adalah pewaris dari kerajaan Mayhem Mechanics di planet Halfworld. Sebuah kerajaan yang menjadi perbatasan antara area robot dan zona binatang di Halfworld. Nah, di film Guardians of the Galaxy Vol. 1, ketika roket rakun ditangkap oleh pihak Nova Corps, ditunjukkan dalam bio milik roket pada bagian Associates, tertulis bahwa roket hanya memiliki dua rekan, yaitu Groot dan Lila. Nah, jika benar di GOTG Vol. 3 nanti akan dimunculkan Lila yang diperaikan oleh Lady Gaga, maka akan menjawab teka-teki perihal kemana Lila selama ini. Meskipun belum ada konfirmasi apapun dari pihak Disney ataupun Marvel, rumor tentang bergabungnya Lady Gaga ke dalam film ini tentunya merupakan hal yang menarik. Dengan memberikan roket seorang pasangan di filmnya, akan membuat GOTG Vol. 3 berbeda dengan dua film sebelumnya. Selain itu, jika rumor tersebut benar, maka hal tersebut akan menjadi ajang reuni antara Lady Gaga dan Bradley Cooper yang mengisi suara roket. Tidak butuh waktu lama bagi para pengguna internet untuk berkomentar tentang kabar ini. Hampir seluruh komentarnya memberikan kalimat yang positif dan mendukung ide tersebut. Sebelumnya, Lady Gaga dan Bradley Cooper menjadi pasangan favorit dalam film A Star Is Born, sebuah film perdana dari Bradley Cooper sebagai seorang sutradara. Banyak orang yang menyebutkan jika chemistry di antara keduanya benar-benar sangat natural dan meyakinkan. Oke, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian mengenai rumor ini di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk mengklik subscribe dan nyalakan belnya, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari films. Oke, sekian untuk hari ini and always be kreatif.